Dongko Punya Cerita Selamat Berjumpa Lagi Dengan Channel Megawin Satu-satunya Channel Yang Menulis Sejarah Dongko Sakaligus Menyiarkan Menyiarkan Di Youtube Baiklah Mari Kita Mulai Dongko Punya Cerita Oleh Winarno Pro 3 Pada Suatu Penelitian Ditemukan Sebuah Prasasti Di Daerah Kampak Prasasti Tersebut Diberi Nama Prasasti Kamsiata Prasasti Tulisan Itu Pada Masa Itu Daerah Kampak Menjadi Daerah Otonomi Khusus Sebelum Berlanjut Jangan Lupa Subscribe Like Juga Share Sehingga Bisa Memberi Semangat Saya Untuk Menulis Lagi Baiklah Kita Lanjutkan Daerah Otonomi Khusus Yaitu Daerah Bebas Paja atau Sima Suatan Kera Biasa Disebut Perdikan Kampak Diceritakan Juga Dalam Prasasti Kamsiata Menunjukkan Bahwa Bumi Kawasan Ini Memang Diistimewakan Karena Kawasan Ini Merupakan Hadiah Dari Latara Iseng Yang Prasada Kaphak Tiani Pangurumi Giani Kampak Disebutkan Juga Bahwa Perdikan Kampak Dengan Batas Selatan Adalah Maha Samudera Dan Bilayahnya Melikuti Bangkau Bangkau Panggur Menunjukkan Pergi Dicebutkan Bahwa Perdukan Tersebut Ditimpin Raja Mpusendok Sekitar Tahun 929 Masehi Sampai Dengan 948 Masehi Prasasti Kamsiata Selain Menerangkan Batas Wilayah Dan Wilayahnya Juga Menerangkan Bahwa Daerah Kampak Sebagai Tempat Pemujaan Tempat Memuja Dewata Atau Menyeri Karena Dekat Dengan Maha Samudera Serta Menerangkan Bahwa Tempat Tersebut Sebagai Markas Pertahanan Tempat Pengembelangan Kawah Chandra Di Muka Calon-Calon Prajurit Mataram Di Tulis Oleh Minarno Pro 3 Bersumber Dari Sejarah Terenggalek Terima Kasih Matur Su